Halo apa kabar teman-teman lama ya aku udah gak upload video tentang analisa saham tapi ini aku akan upload lagi karena banyak perusahaan sudah mulai sudah publish laporan keuangan kuartal tiga nya jadi aku akan bahas saham yang ku pegang saja jadi yang saham temen-temen itu mungkin aku akan bahas di lain waktu tapi untuk waktu sekarang aku mau bahas tentang saham-saham yang ku pegang jadi aku akan bahas saham auto yang ku pegang kuartal tiga ini jadi baru di-publish hari Jumat kemarin kalau gak salah ya Jumat yang minggu kemarin jadi hasilnya sih aku lihat sangat memuaskan ya di kuartal tiga ini kita lihat kayak uang kasnya bertambah diutang bertambah persediaan bertambah jadi jumlah aset lancar mereka bertambah dari 6,6 triliun menjadi 7,9 triliun ini bagus banget berarti ada uang cash yang masuk dan pertambahan aset dan total asetnya mereka lumayan bertambah ya bertambah lumayan banyak 16,9 triliun menjadi 18 triliun pertambahannya di aset lancar justru bagus banget ini jadi kita akan bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek mereka ya atau libialitas jangka pendek kenapa? karena jumlah aset lancar itu hitungannya harus periodenya itu satu tahun kita bandingkan dengan jumlah libialitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka ini harus dibayarkan dalam selama setahun jadi makanya kita butuh aset lancar apakah bisa menutup? tentu saya bisa ini 7,9 sementara utang jangka pendeknya 5,1 jadi aman aset lancar mereka bisa menutupi utang jangka pendek mereka ini libialitas jangka pendek mereka bisa ditutupi oleh aset lancar mereka jadi aman kita periksa utang banknya pinjaman bank hanya 200 miliar kecil sisanya paling besar hanya utang usaha ini bisa dinego ya bisa bayarnya telat atau diundur jadi nggak masalah justru yang bahaya itu pinjaman bank pajak harus segera dibayar 1T kecil lah ya uang muka bagian lancar dari pinjaman bank jangka panjang 200 miliar jadi total total bank itu sekitar 500 miliar 500 ini juga harus bayar pajak jadi 1,5T harus dibayar secepat mungkin uang kas mereka 2T berarti aman aman banget ini pihutang eh sorry utang usaha bisa dibayar pakai ini kan 2,4T ya 2,6 lah 2,6T bisa dipakai pakai pihutang nih 2, sekitar 2,5 ya jadi sebenarnya ini jadi utang jangka pendek mereka aman kita akan bandingkan modal utang dengan modal investor modal utang mereka totalnya hanya 5,9 T ya kecil ya sementara modal investor mereka 12,5 T jadi aman banget ini dari sisi utang jadi tidak ada risiko yang sangat tinggi ya resikonya kecil sekali dari sisi utang oke kita masuk ke bagian kuartal 3 ini yang paling menarik ya omsetnya naik 20% lebih dari 11 triliun menjadi 13 triliun ya dipotong-potong laba brutonya juga akhirnya signifikan sekali bertumbuhnya dari 1,3T menjadi 1,9T kelemahannya yaitu margin laba kotona tipis karena mereka ini perusahaan dagang ya jadi kita maklumin aja kalau dagang itu kita nggak bisa ambil margin itu tinggi apalagi mereka adalah perusahaan OEM jadi spare part yang mereka buat itu dijual untuk mobil baru jadi nggak bisa ngambil margin yang tinggi banget gitu jadi ini dimaklumi margin laba kotornya tipis tapi yang aku suka pertumbuhan omsetnya tinggi 20% lebih laba brutonya naik ya naik tinggi sekali dipotong biaya-biaya biaya-biaya apa ya namanya biaya umum lah ya tidak bergerak banyak naiknya hanya sedikit biaya umum administrasi dipotong-potong akhirnya laba sebelum pajak penghasilan dari 500 miliar menjadi 1T dan laba bersihnya hasilnya adalah 910 miliar naik 80% lebih ya dari 456 menjadi 910 miliar ini naiknya sangat banyak sekali karena pertumbuhan omset ada ledakan permintaan di pasar ini bagus banget deh ini positif banget nih naik hampir dua kali lipat 80% lebih sementara itu uang cashnya lancar ya uang cashnya dari periode tahun lalu lancar disini juga tahun ini juga lancar tahun ini masuk 12T keluar 12T bayar kepada pemasuk dan karyawan kisah 387 miliar lumayan penerimaan dividen tunai jadi anak-anak yang kasih dividen ke auto juga ya jadi uang cash mereka tebel karena ini ada dividen dari orang anak usahanya atau usaha-usaha yang mereka miliki ya penerimaan pinjaman jangka pendek pembayaran jadi kenaikan cashnya itu 142 miliar ini bagus banget ini oke kuartal 3 mereka ya bagus banget ya dari sisi pendapatan dari sisi omset dan laba bersih ini aku suka banget laba omsetnya mereka tumbuh 20% ini masih belum kuartal 4 loh kalau masuk kuartal 4 ini lebih gila lagi kemungkinan besar ya ini ini mungkin udah lewatin 1T omset mereka nih eh laba bersih mereka kemungkinan udah lewatin 1T kalau kuartal 4 mereka dipublish kemungkinan ya gitu karena kuartal 4 biasanya orang belanjanya juga lebih tinggi gitu ada bonus-bonus yang keluar bonus akhir tahun lebih tepatnya ya jadi ini bagus banget kuartal 3 nah ini inilah rekapan tahunan ya tapi aku akan fokus ke bagian ini sebelum pandemi ya sebelum pandemi itu kita mulai dari atas aja lah gak apa-apa ya dari 2007 sampai 2022 ya kuartal 3 jadi beli saham sama dengan beli ekuitas jadi belilah perusahaan atau saham yang ekuitasnya bertumbuh setiap tahun ini contohnya nih ini bertumbuh nih dari 2007 ekuitasnya hanya 2 triliun naiknya dis sampai disini 2022 itu menjadi 12,5T ini sempat naiknya pelan ini juga naiknya pelan ini aku gak tahu mungkin ada biaya-biaya yang tinggi ya akhirnya ekuitas ini mereka naiknya pelan sekali tapi akhirnya di tahun ini terjadi lonjakan yang luar biasa mungkin 2 tahun belakang ini ini mungkin akibat ya ini baru kemungkinan jadi teman-teman harus cari datanya tapi memang harusnya sih memang begitu karena 2 tahun kemarin ini orang-orang tahan belanja karena orang tahan belanja akhirnya mereka bahas dendamnya di tahun 2022 apalagi Gias ya Gias 2022 itu rame banget kemarin aku datang rame banget pasti terjadi order kendaraan dari komersil sampai kendaraan pribadi itu sangat banyak hingga mengakibatkan lonjakan omset lonjakan omset lebih tepatnya dan permintanya cukup tinggi jadi akibatnya ekuitasnya juga bertambah laba bersihnya juga bertambah yang menariknya laba bersihnya ini meningkat dibanding sebelum pandemi ini 2019 itu sebelum pandemi ya yang paling kita ukur dari 2015 lah tapi mereka sih pernah ya di tahun 2010 sampai 2012 2010 sampai 2004 lah ya mereka ini tinggi sekali laba bersihnya ya nah ini dia nah ini dia 2010 sampai 2014 kalau misalnya 2022 ini bisa melebihi 1,2 T ini mungkin harganya akan lompat tinggi ya lompat tinggi lumayan tinggi dibanding tahun 2010 sampai 2014 kalau mereka berhasil cetak laba bersih 1,2 T nanti kita lihat ya apakah mereka bisa 1,2 T tapi mungkin angka wajahnya itu 1,1 T 1 T sampai 1,1 T tapi kalau misalnya mereka berhasil laba bersihnya lompat sampai 1,2 T ini pasti harga saham mereka akan melonjak gila-gilaan sih ini ini udah pasti sih omset pun juga sudah melebihi ya melebihi dari periode yang sebelumnya ini periode-periode sebelumnya jadi tinggal 1 kuartal lagi untuk omsetnya bisa lebih tinggi dibanding sebelum pandeminya coba kita lihat ya bisa gak ya harusnya sih bisa ya kalau misalnya per kuartal itu 4 T ya kita 13 bagi 3 sama dengan 13 bagi 3 berarti 4 lah sekitar 4,5 ya jadi ditambah 4 jadi per kuartalnya anggap aja 4,5 jadi kalau misalnya kuartal 4 mereka ini ditambah 4 T berarti omset mereka itu sekitar 17 T jadi sudah melebihi tahun-tahun sebelumnya dan jika ini berhasil 1,2 T ini sudah melebihi tahun-tahun sebelumnya dan harga sahamnya akan melonjak tinggi dan equitasnya juga akan bertumbuh lebih banyak uang cash lebih banyak gitu ini akan gila sih ini hasilnya dan EPS-nya ya EPS-nya paling tinggi ya di 2022 ini estimasi karena kuota 4 belum keluar jadi ada estimasi kalau misalnya 1 kuota 4 ini sudah keluar kemungkinan estimasinya itu di angka 230 melebihi angka sebelum pandemi EPS-nya yang 2019 dan kuota 4 kemungkinan bisa antara ini 3 ini kemungkinan sekitar 40-an EPS-nya atau ikutin yang kuota 1, kuota 2 tapi biasanya lebih tinggi dari kuota 1, kuota 2 ya lihat yang ini polanya seperti ini nih kuota 1, kuota 2 ini tapi lebih tinggi di kuota 3 dan kuota 4 ini juga sama nih ini juga sama ini juga sama jadi kemungkinan yang paling buruknya mungkin kuota 4-nya hanya sekitar 40-an kemungkinan terburuk ya tapi kita berharap ini lebih dari 51 nah jadi kita tunggu berita tunggu mereka publish laporan keuangan kuota 4 sih tapi kita harap ini bisa lebih dari 1,2 T omset bisa menjadi 17 T sementara ini lebih dari 50 50 ya EPS-nya ya semoga saja jadi ini akan menarik tapi kalau misalnya di bawah 40 ini jadi kurang menarik jadi kita lihat aja nanti tapi bagaimanapun valuasi dari saham apa namanya auto ini cukup murah ya aku coba cek dulu ya aku coba cek valuasinya langsung di aplikasi RTI aku buka dulu aplikasi RTI-nya ini pairnya mereka itu di sekarang ini posisinya itu di angka 5,8 oh ini kecil sekali murah sekali 5,8 kali ini PVBR-nya 0,5 kali ini kecil banget ini kecil ini masih murah ini valuasinya murah dividend yield-nya dividend yield-nya dividend yield-nya itu 3,82 lumayan lah ya oke jadi secara valuasi ini murah sikal dari ini dan dividend-nya cukup juga lumayan ini 3,82% ya mirip-mirip deposito lah ya jadi jadi kalau bagi perusahaan manager investasi atau yang mengelola dana nasabah kemungkinan besar akan masuk ke auto karena dividend-nya sudah pasti per tahun sekitar segini dan posisi mereka saat ini murah jadi kemungkinan besar ini akan menjadi incaran dari para fund manager oke ini kualitas 3 oke banget ya kualitas 4-nya kita tunggu yang kemungkinan besar akan menarik banget kemungkinan bisa lebih besar dari 51 EPS-nya kita tunggu saja nanti ya nah ini berita-berita tentang otomotif ya di content.co.id kalian tinggal ketik aja content.co.id terus ketik otomotif nanti kalian lihat apakah industri otomotif itu lagi bagus atau enggak jadi ini bagus ya beritanya insentif DP 0% diperpanjang berikut prospek saham sektor otomotif industri otomotif dunia investasikan 1,2 triliun US dollar ya untuk produksi kendaraan ristik posisi otomotif dunia siapkan 18, 18 ribu triliun untuk produksi kendaraan ristik ini lumayan ini perusahaan tanjap gas bisnis otomotif wah ini otomotif lagi bagus auto coba ya nah labanya melesat 86% ada dividen mereka bagi dividen itu 1 tahun 2 kali kalau keadaan kondisi ekonomi sedang baik jadi tahun ini sudah bagi 2 kali tahun depan kalau misalnya bisnis di tahun ini baik kemungkinan besar tahun depan akan bagi dividen 2 kali dikomendasikan andalkan gerai shock and drive perkuat bisnis perdagangan kebut segmen perdagangan begini targetnya perkuat bisnis perdagangan jadi memang mereka kuatnya didagang jadi kita makrum aja kalau misalnya majin laba kotor mereka tipis gitu oke lain gitu aja ya nah ini portfolio ku nih lagi pegang auto ya kalian bisa lihat sendiri kedap ketip mungkin harganya berubah jadi kedap ketip kali ya nah ini harga ini auto aku untungnya sedang 17% 17,6% nanti mungkin akan bisa naik lagi oke aku akan pegang sampai kapan ya mungkin aku akan pegang sampai harganya 3.000 ya karena mereka punya sehistori harganya itu di sekitar tahun 2010 coba ini ya auto invest mereka punya historical harganya 4.000 kita ngecek ya kalau misalnya laba bersih mereka 1,2 T kemungkinan harga 4.000 itu di tahun 2010 sampai 2013 13 coba ya kita lihat ya ini banyak banget iklan iklan nah ini kita maksimalkan nah ini pernah di 4.000 ini mereka ini 2010 nah 2010 sampai 2015 lah ya 2000 sampai 2015 mereka itu harganya 3.000an sampai 4.000an ya kita anggap aja 3.500 lah ya 3.000an lah ya 3.500 dari 2.700 sampai 3.500 anggap aja 3.000 saja ya jadi 2010 sampai 2015 itu mereka harganya di 3.000 sampai 4.000 rentang harganya ya 2010 sampai 15 ya 2010 sampai 15 padahal 15 sudah turun ya berarti di sini 14 kali ya nah 2010 sampai 14 ini mereka harganya itu di rentang 3.000 3.000an 3.000an ya 3.000an 3.000an sampai 4.000an jadi aku harap aku nggak berharap dia sampai 4.000an mungkin aku berharap dia maksimal itu 3.500an naiknya jadi kalau misalnya laba bersihnya 1.2 T ya aku berharap harganya naik ke 3.000an agar mungkin ini kalau naik ke 3.000an ini kalau harganya 3.000an kemungkinan PVBR nya menjadi 1.5 ya 1.5 kali ini masih murah 1.5 kali pairnya itu mungkin sekitar 15 kali atau 18 kali lah ya 18 kali ya oke lah kalau misalnya ini sampai 12 triliun 2.000an 4.000an mereka segini oke segini targetku ya harganya 3.500an karena historical mereka 3.500an sampai 4.000an tidak paling gitu aja sekian pembahasan tentang auto ya jadi kalau misalnya ada mau komen ada informasi yang kurang atau mau diperbaiki silahkan tulis di kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye